Terima kasih telah menonton 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 Pada tahun 1728 Masehi Di bawah pemerintahan Sultan Botutihe Pusat kerajaan terletak di antara Kelurahan Biawau dan Kelurahan Limba B Nah, kalian harus sabar Karena apa yang dikatakan kakak itu benar Sangat penting untuk kalian Supaya kalian bisa memahami tentang sejarah kota Gorontalo Tapi kakak waktu itu guru pernah cerita Kalau di Gorontalo itu arah kerajaan Islam Itu gimana ya kakak? Ya kalau begitu kakak lanjutkan ya ceritanya Jadi sebelum kakakaknya Ajaran agama Islam masuk ke Gorontalo pada tahun 1522 Masehi Di bawah pemerintahan Raja Amai Sejak saat itu kota Gorontalo dikenal sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di wilayah Indonesia Timur Nah, setelah ajaran agama Islam berkembang dan didukung oleh pusat kerajaan yang berada di tempat strategis Perlahan-lahan Gorontalo berkembang sebagai pusat pendidikan dan perdagangan Kalian tahu tidak kenapa Gorontalo menjadi pusat perdagangan? Nah, Gorontalo menjadi salah satu pusat perdagangan Karena rempah-rempah yang ada di Kepulauan Nusantara ini adik-adik Salah satunya di Kepulauan Maluku Yang letaknya berdekatan dengan Gorontalo Nah, karena melimpahnya rempah-rempah ini Itulah yang menjadi alasan kedatangan bangsa Eropa ke tanah kita ini Mereka berdatangan dengan kapal-kapal yang besar Kedatangan bangsa Eropa Dalam pencarian rempah-rempah di Kepulauan Nusantara Diplopori oleh Portugis dan Spanyol Pada tahun 1512 Di bawah pimpinan Antonio Abrao dan Francisco Serau Bangsa Portugis berlayar dari Malaka menuju Gresik Dan sampai di Maluku Sedangkan tahun 1534 Bangsa Spanyol berlayar melalui Filipina Kalimantan Utara, Tidore, Bacan, Jailolo, dan Tiba di Kepulauan Maluku Selanjutnya tahun 1607 Atas persetujuan Sultan Ternate Belanda yang dimotori oleh VOC Akhirnya tiba di wilayah Indonesia Timur Sejak tahun 1565 sampai 1677 Gorontalo telah menjadi bagian dari kekuasaan Ternate Kehadiran VOC di Gorontalo Ternyata tidak hanya dilatar belakangi Dengan adanya rempah-rempah dari Kepulauan Maluku Gorontalo menarik perhatian VOC Karena beberapa faktor Seperti tata letak strategis Tambang emas Dan bahan pertanian perkebunan Antara lain beras, coklat, dan kelapa Sejak saat itu VOC mulai menancapkan imperialismenya Pada tahun 1799 VOC dibubarkan Pembubaran VOC dilatar belakangi oleh kebangkrutan Akibat beberapa faktor Seperti korupsi, manajemen yang tidak baik Dan ketatnya persaingan dagang dengan bangsa Inggris Selanjutnya, Gorontalo Menjadi wilayah jajahan pemerintah Hindia Belanda Nah, kemudian Pemerintah Hindia Belanda Terus mengambil alih kekuasaan Dari para penguasa lokal di Gorontalo ini Sampai akhirnya pada tahun 1889 Akibat perubahan sistem Pemerintahan bangsa Belanda Wilayah kerajaan Gorontalo Dialihkan ke pusat pemerintahan Langsung Batavia Yang dikenal dengan istilah Rastrik Bestur Begitu asiknya saya bercerita kepada adik-adik ini Hal ini mengingatkan saya kembali Apa yang pernah saya pelajari waktu itu Salah satu bukti tinggalan bersejarah Atas kedatangan bangsa Eropa ke Tanah Gorontalo Adalah Benteng Otanaha Benteng Otanaha Merupakan salah satu tinggalan sejarah Yang terletak di Bukit Dembe Kelurahan Dembe Kecamatan Kota Barat Penamaan Benteng ini Berasal dari bahasa setempat Yang terdiri dari dua kata Ota Dan Naha Ota berarti Benteng Dan Naha Adalah nama orang yang menemukannya Memiliki luas 159,99 meter persegi Dengan tinggi mencapai 3,7 meter Benteng Otanaha Diperkuat dengan 7 buah ceruk bidik Selain Benteng Otanaha Di Bukit Dembe juga terdapat dua benteng lainnya Yaitu Otahia dan Ulupahu Ditinjau dari fungsinya Ketiga benteng ini dibangun sebagai suatu sistem keamanan Untuk memantau sumber daya alam yang ada di sekitar benteng Selain itu juga berfungsi sebagai sistem pertahanan Benteng Otanaha merupakan benteng utama Yang dibangun pada tahun 1522 Atas kesepakatan Raja Ilato dengan bangsa Portugis Namun pada akhirnya bangsa Portugis mengkhianati kesepakatan itu Hingga terjadilah perang dengan para penguasa lekal Nah Dapat kita saksikan saat ini Di depan benteng terdapat komponen yang menarik Berupa pintu masuk yang berbentuk relung Selanjutnya di atas sana juga kita dapat melihat beberapa lubang Yang berfungsi untuk memantau aktivitas yang ada di sekitar benteng Yuk kita lihat ke sana Nah dari sini kita dapat melihat Terdapat 7 buah lubang yang berfungsi untuk memantau aktivitas di luar benteng Nah selain itu Benteng ini memiliki bentuk yang melingkar Yang tersusun atas pasangan batu kapur Nah selain benteng Otanaha ini Terdapat 2 benteng lainnya Di sebelah timur dari benteng Otanaha terdapat benteng Otahia Dan di sebelah selatan terdapat benteng Ulupahu Bukti lain dari kedatangan bangsa barat ke Gorontalo Adalah benteng Nassau Benteng Nassau ditemukan melalui proses penelitian yang panjang Berdasarkan hasil kegiatan ekskavasi pada tahun 2018 Ditemukan struktur dari benteng Nassau Yang terletak di Kelurahan Tenda Tepatnya di Kompleks Asrama Polisi Polres Gorontalo Tahun 1700 Benteng Nassau mulai dibangun oleh VOC Dalam rangka untuk menyimpan makanan Jadi sejumlah hasil kekayaan alam Gorontalo Yang memang dimanfaatkan untuk kepentingan VOC Itu tahap awal Sehingga ditemukan hasil berdasarkan sumber yang ada Itu ada 2 bastion Dan kemudian nanti pada tahun 1900 Itu Ferencita Otis Indies Kompahni itu Merenovasi benteng lama itu menjadi Istilahnya adalah benteng baru Benteng Nyus Nassau Tentu banyak perubahan-perubahan Benteng Nyus Nassau itu ada 4 bastion Kemudian ada pemukiman-pemukiman Pemerintah kolonial Yang di sekitar benteng itu Itu sebenarnya tidak hanya sekedar sebagai Sebatas untuk pertahanan Tetapi juga sebagai tempat kaum-kaum pribumi Yang tidak patuh terhadap VOC Sehingga itu dijadikan tempat pemenjaraan Orang-orang masyarakat pribumi pada waktu itu Dalam perkembangan selanjutnya Di Gorontalo itu telah terjadi Banjir bandang Sehingga memang secara geografis Benteng Nyus Nassau itu hilang Dari permukaan tanah di Gorontalo Sehingga dia tertimbun Makanya memang di dalam penulisan-penulisan sejarah Gorontalo Benteng Nassau ini Tidak terlalu banyak diperbincangkan Hanya Kalau kita mundur ke belakang Pada masa-masa Portugis Pada masa Raja-Raja Ilato Yang muncul itu hanyalah benteng Opanaha itu Pada mulanya saya beranggapan Bahwa fungsi dari suatu benteng Itu hanya terkaitan dengan Aktivitas sistem pertahanan Berupa militer dan juga peperangan Nyatanya di zaman dahulu Sebelum berfungsi sebagai sistem pertahanan Benteng Opanaha memiliki fungsi sebagai sistem keamanan Dalam upaya memantau sumber daya alam yang berada di sekitar benteng Sementara itu Benteng Nassau juga berfungsi Gudang penyimpanan dan juga penjara Nah berbeda dengan pemerintah Belanda Justru membuktikan eksistensi kekuasaannya Dengan adanya pola tata kota kolonial Hal ini menjadi pertanyaan tersendiri bagi saya Kira-kira bagaimana awal mula terbentuknya Tata kota kolonial di Gorontalo ini? Mulanya Gorontalo memiliki pola tata kota yang sederhana dan belum tertata Sekitar tahun 1728 Penataan pada kerajaan Gorontalo mulai dilakukan Di bawah pemerintahan Raja Botutihe Dalam rangka menghalangi penempatan pemukiman Belanda Hal ini dikarenakan pada awal 1700an Gorontalo menyerahkan kawasan bagian selatan Atas tuntutan gubernur VOC Robertus Patbrughe Selanjutnya tahun 1705 Kawasan itu dijadikan VOC Sebagai kekuatan ekonomi Dengan mendirikan kantor dagang dan gudang penyimpanan barang Selain itu Perkembangan pemukiman yang memanjang dari selatan ke utara Pada kawasan ini Menjadi cikal bakal terbentuknya Kota koloni Belanda Dalam perkembangannya Keberadaan kantor asisten residensi Dan rumah dinas asisten residen Menjadikan kawasan ini Sebagai pusat administrasi pemerintahan Dalam pola tata kota kolonial di Gorontalo Pola tata kota kolonial di Gorontalo ini Disebut dengan kota kolonial baru Atau New Indistat Pada pola tata kota ini Hanya terdapat satu pusat kota Dimana pusat kota pribumi dan kolonial Digabung menjadi satu Yaitu alun-alun Model alun-alun ini berkembang Sebagai prototipe identitas kota zaman kolonial Dengan pasar dan daerah pertokohan Dekat dengan pusat pemerintahan Nah latar belakang pembangunan kota baru ini Adalah untuk memperlihatkan Eksistensi kekuasaan pemerintahan kolonial Di tanah jajahannya Dan saat ini saya berada di pusat kota kolonial di Gorontalo Seperti halnya kota kolonial di Indonesia Kota kolonial di Gorontalo ini Juga dilengkapi dengan beberapa bangunan Yang merupakan hasil perpaduan dari dua kebudayaan Yaitu budaya lokal dan budaya Eropa Kota kolonial baru itu sebenarnya sudah muncul pada tahun 1856 Ketika diperlakukannya restrik disuruh itu pemerintahan langsung oleh pemerintah kolonial Yang kita sebut dengan masa-masa kerajaan 1856 itu sudah tidak lagi punya kekuasaan penuh pemerintah tradisional Sehingga dalam sistem pemerintahan di bawah pemerintahan langsung oleh kolonial Belanda Itu sudah menjadi after link Kemudian menjadi under after link Kemudian menjadi distrik dan menjadi under distrik Nah itu perubahan-perubahan yang sangat signifikan Perubahan-perubahan pemerintahan Gorontalo Di bawah pemerintah kolonial Nah orientasinya pemerintah kolonial waktu itu bukan lagi soal perdagangan Tetapi memang ingin menguasai wilayah Gorontalo Sehingga berbasis teritorial Pada awal 1856 Nanti pada tahun 1899 Berdasarkan lembaran negara yang kita sebut dengan Starch Blood nomor 9 tahun 1899 Itu resmi bahwa Gorontalo di bawah kekuasaan pemerintah kolonial itu Dampak dari adanya kekuasaan pemerintah Belanda Menyebabkan terbentuknya pola tata kota kolonial baru di Gorontalo Pola tata kota ini terlihat dari tinggalan-tinggalan kolonial Yang tersebar di sekitar alun-alun atau lapangan taruna Seperti rumah dinas asisten residen Bangunan perkantoran Dan juga pemukiman orang Belanda Tidak jauh dari wilayah alun-alun Terdapat bangunan pertokoan Dan juga tempat peribadatan pada masa kolonial Yaitu gereja Immanuel Banyaknya tinggalan bersejarah di kota Gorontalo Yang mampu mencerminkan kekayaan nilai sejarah Dari masa ke masa merupakan suatu aset bangsa yang perlu dilestarikan Nah, hal ini menimbulkan pertanyaan tersendiri bagi saya Kira-kira langkah-langkah apa yang telah dilakukan Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo Dalam upaya melestarikannya dari beragam ancaman yang ada Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo Berperan melestarikan tinggalan-tinggalan Objek diduga cagar budaya maupun cagar budaya Kita dengan melakukan harmonisasi dengan pembangunan kota Dimana upaya kita adalah mendorong percepatan penetapan Percepatan penetapan itu sendiri Ketika kita mengacu ke undang-undang nomor 11 tahun 2010 Peran pemerintah daerah itu kemudian membentuk tim ahli cagar budaya Bekerjasama dalam proses kajian Dan menghasilkan rekomendasi itu Melalui UPT, unit pelaksana teknis Baik BPCB maupun dinas pendidikan bidang kebudayaan Di tingkat kota Gorontalo Yang kemudian regulasi penetapan tersebut Yang nantinya menjadi acuan Untuk melakukan aktivitas berikutnya Dimana proses pemugaran, proses konservasi Kemudian kajian-kajian terhadap nilai penting Itu yang akan menjadi dasar BPCB memiliki peranan Dengan memberikan bantuan teknis Tenaga pemugar, tenaga konservasi Yang nantinya itu akan dimanfaatkan oleh masyarakat Ketika mereka tidak mampu Di dalam melakukan pekerjaan atau melakukan analisa Serta menempatkan juru pelihara Bagi objek-objek yang dikuasai oleh negara atau pemerintah Nah lain soal objek diduga cagar budaya Dan cagar budaya yang dikuasai oleh perorangan Itu sebatas mengawasi regulasi Sejauh mana pemanfaatan itu dikembangkan oleh masyarakat Atau si pemilik Kota Gorontalo yang kini dapat kita saksikan Ternyata merupakan perwujudan dari perjalanan sejarah yang panjang Berawal kesetakatan 17 kerajaan kecil Kini Kota Gorontalo merupakan salah satu kota besar yang ada di Indonesia Yang memiliki beragam tinggalan sejarah dari masa ke masa Beragam tinggalan bersejarah yang ada di kota Gorontalo ini Tentu memiliki nilai penting Baik dari aspek sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan Sehingga memerlukan suatu tindakan pelestarian Adanya tindakan pelestarian ini perlu dilakukan Agar tinggalan-tinggalan bersejarah yang ada di kota Gorontalo Tidak hilang dan tergerus oleh perkembangan zaman Tidak hilang dan tergerus oleh perkembangan zaman Tidak hilang dan tergerus oleh perkembangan zaman Iya maaf maaf Kita lanjutkan lagi berceritanya ya Atau kita mau ganti ceritanya baik Nah jadi Pada janjari Terima kasih. Terima kasih.